Sejak 5 tahun lalu, sosok Yulia Pierce menjadi malaikat penyelamat bagi anjing liar yang akan dipotong. Ia membangun New Shelter Anabu, sebuah tempat penampungan anjing liar di Jalan Caringin Kecamatan Legok, Tangerang, Banten. Hati Yulia Pierce tergerak untuk menampung anjing liar yang jumlahnya kini mencapai kurang lebih 50 ekor. Sebelum berada di New Shelter yang dikelolanya, anjing tersebut merupakan anjing liar yang kerap mendapat perlakuan kasar dari orang sekitar. Sebelum masuk ke shelter, anjing liar disuntik vaksin dan dicek kesehatan agar kondisi kembali pulih dan tidak ada radius. Dalam satu bulan, Yulia Pierce menghabiskan dana hingga 50 juta rupiah. Ia pun membuka donasi bagi siapa saja yang ingin mengadopsi anjing tersebut bila kondisi sudah sehat. Ibu dari Putri Indonesia 2019, Frederica Chul ini mengaku banyak pelajar dari shelter yang dikelolanya. Salah satunya yakni mengajarkan tentang rasa kasih sayang sesama makhluk hidup untuk hidup yang lebih nyaman. Mereka tidak ada yang ini lah istilahnya ada yang untuk kesehatan, hukumnya, merawat. Di sini kan kurang di Indonesia. Kalau di luar kan sudah ada peraturan dan undang-undangnya. Tapi saat ini berapa banyak organisasi untuk anjing-anjing yang tidak cukup membantu. Yang men-stop beberapa daerah yang mengkonsumsi binatang anjing. Kalau berarti dana opsionalnya? Oh, cukup banyak. Iya, besar kan? Cukup besar saat ini saya pribadi untuk membeliayai selama bertahun-tahun. Pribadi? Iya. Gak ada semua cerah? Tidak, saya terbuka untuk donator. Ya, saya hanya ada beberapa teman yang kebenaran dia merescue dan taruh anjingnya di sini. Dia bertanggung jawab. Ya, karena kebanyakan menelpon kita merescue-merescue tapi just merescue. Kita kan merescue binatang itu tanggung jawab. Tidak hanya kita merescue terus taruh. Ini kan abad possibility. Kehidupan mereka kan enggak satu, dua, tiga tahun. Seterusnya, anjing ada yang dua belas tahun, tiga belas tahun. Terus biaya itu banyak. Itu loh, banyak kan bisa saya habis kesehatannya, makanannya, sehari itu kan berapa banyak. Belum pegawai-pegawainya. Berapa, Mami, habis berapa sebulannya sekitar? Sebulannya? Apa prediksi sebulannya? Ada sekitar 50 sampai 100 juta. Ada, ada. Itu pun tergantung berapa banyak anjing yang ada di sini ya? Iya, itu ada sekitar 5 sekituan ya. Itu masih di luar dari apabila binatang kita sakit. Sakit, betul dokter ya? Kita ke dokter, kita harus teri. Terus binatang datang yang mau masuk kemari, kita harus vaksin terlebih dahulu. Jadi, tidak langsung masuk. Jadi, yang di sini sudah bebas. Vaksin semua? Vaksin, dari rabia, segala macam. Artinya, ketat juga ya? Ketat, kami ketat. Terus, kami juga open donation untuk siapa yang mau peduli dengan vitamin dalam ini. Terus, kita juga adoption. Open adoption, tetapi kita very selective ya. Tidak sembarang, saya kasih. Kita benar-benar, apakah ini orang ini mau bertanggung jawab, apakah saya kasih sayang. Karena nggak cuma, oh buat jaga-jaga warung. Saya tidak. Kalau cuma buat jaga warung, lebih baik dia tinggal di shelter. Sampai dia meninggal. Itu lebih baik ya. Karena saya kasih tanah se-2 ribu meter ini untuk dia free. Saya tidak mau dia dikenjarkan. Oh, dikekang ya? Ya, tidak. Saya tidak mau. Karena anjing saya di rumah pun bebas. Memang beratnya, resikonya berantem. Itu wajarlah, anak kecil juga berantem ya kan? Lama-lama kenal. Nah, jadi, kenal-kenal boy saya selalu memperhatikan. Dia harus beware, waspada. Melihat apakah anjing ini nanti kadang ribut. Seperti itu. Ini coba untuk kerjasama dengan mungkin para pencinta satwa segala macam seperti itu. Saat ini saya belum. Terima kasih.